Nah, kita membacanya. Kenapa kita baca Al-Quran? Saya ingin dicintai oleh Allah. Kita bersedekah selain zakat. Selain zakat fitri atau zakat mal. Untuk apa? Untuk mendapatkan cinta Allah. Hatta uhibbah. Lalu kenapa kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah? Apa keuntungannya? Masya Allah. Kalau aku sudah mencintainya. Aku telah mencintai seorang hamba. Eh, firman Allah dalam hasilku sini. Maka aku akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Dan aku akan menjadi penglihatannya yang digunakan untuk memandang. Dan aku akan menjadi tangannya yang dimana? Dia gunakan untuk menggapai, meraih, melakukan sesuatu. Dan aku akan menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Ini apa maknanya ini? Ketika hamba telah Allah cintai, maka Allah akan menjadi pendengarannya. Maka Allah akan menjadi penglihatannya. Maka Allah akan menjadi tangannya. Maka Allah akan menjadi kakinya. Masya Allah. Apa maksudnya? Secara umum. Orang yang Allah cintai, apa tandanya? Tandanya orang yang Allah cintai, maka dimanapun ia berada, kapanpun ada Allah bersama dia. Allah akan menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Ketika hamba itu Allah cintai, maka hamba itu akan memiliki keinginan untuk menggunakan pendengarannya terhadap hal-hal yang Allah rizai. Kita kalau dengar sesuatu, apa yang kita mau dengerin? Musik? Dangdut? Hal yang bisa membuat kita lalai? Atau sesuatu yang menentramkan hati kita, yaitu Al-Quran, zikir, sholawat. Gimana nih, kalau telinga kita, kita perdengarkan Al-Quran, telinga kita berapa lama kuatnya? Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut di dalam tubuhnya ada Allah. Ketika dia mendengar, pendengarannya adalah Allah. Selalu ia ingin mendengarkan hal-hal yang baik, nasihat, dia ingin mendengarkan. Kadang-kadang kan kita mendengarkan ceramah, melihat jemuluh. Padahal yang ceramah siapaan. Belah nggak betah baik. Masya Allah. Apalagi kalau kurang-kurang bisa nyampein, kurang menarik, aduh, capek dah. Kuping kita udah sepertinya, nggak nerima. Berarti kita belum termasuk hamba yang Allah cintai. Kalau kita termasuk hamba yang Allah cintai, memang ini pendengaran, ada Allah. Allah yang menjadi pendengaran kita, yang kita gunakan, untuk mendengarkan kebaikan. Selalu semangat. Masya Allah. Rasulullah SAW setelah dibekali itu oleh Allah SWT sepanjang beliau kecil. Wabasarhu alladiyusirubih. Penglihatan yang digunakan untuk melihat, untuk memandang itu Allah. Ada dalam pandangannya. Ia selalu ingin memandang hal-hal yang Allah ridai. Masya Allah. Rasulullah SAW diajak dari kecil itu kalau yang dilihat, hiburan. Hal-hal yang melalaikan. Rasulullah diajak oleh paman beliau. Sampai di tempat hiburan, ngantuk. Masya Allah. Kalau kita kira-kira ngantuknya kapan ya? Kan gitu ya. Apakah kita termasuk hamba yang telah Allah cintai, sehingga Allah SWT ada dalam pandangan kita? Dan aku akan menjadi tangannya yang digunakan untuk menggapai sesuatu, mengerjakan sesuatu. Selalu yang dilakukan oleh tangannya sesuatu yang Allah ridai. Kenapa? Allah telah cinta kepada dirinya. Si hamba. Ya Allah. Selalu manfaat, manfaat, manfaat. Selalu ingin memberi, memberi, memberi. Dan seterusnya. Dan kakinya juga. Aku akan menjadi kakinya. Dimana digunakan untuk berjalan. Selalu yang di jalan, yang diperbuat, dilangkahkan dengan kakinya itu, menuju. Rizal Allah. Wa in sa'adani a'ataituh. Wa in ista'adani la'u'idanna. Kalau ia bermohon kepadaku, ia berdoa, ia meminta kepadaku, aku akan berikan. Hamba yang Allah ada cintain, apapun yang Allah, yang diberi tak kepada Allah, Allah berikan. Dan apabila ia minta perlindungan kepadaku, aku juga akan melindunginya. Subhanallah. Nah ini, bisa kita raih. Yang pertama, dengan kita lakukan secara benar semua ibadah yang fardu, tambah lagi dengan yang sunnah. Ingat ada cinta Allah di sana. Apa yang menjadi pencapaian tertinggi kita dalam hidup ini? Melainkan, untuk mendapatkan cintanya Allah. Mudah-mudahan, selalu ada semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Untuk kemaslahatan diri kita. Insya Allah. Mendapatkan cinta.